Kepolisian Resort Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengamankan puluhan jirigen bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite dan solar yang akan kembali diperjual belikan. Polisi juga berhasil menyita tujuh unit sepeda motor modifikasi yang digunakan untuk membeli bahan bakar di SPBU. Seperti inilah aktivitas sehari-hari di salah satu stasiun pengisian bahan bakar yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Kejamatan Kampalagian. Setiap kali pasukan BPM datang, kendaraan langsung mengular hingga ke jalan raya. Sulitnya mendapatkan BPM membuat sejumlah oknu memanfaatkan kesempatan dengan memborong pensin yang kemudian akan dicual ke Pali. Kepolisian Resort Polewali Mandar yang tengah melakukan patroli langsung memeriksa kendaraan yang dicurigai, tengah menggantri. Alhasil, polisi pun berhasil menemukan sebanyak 93 jirigen BPM bersubsidi jenis pertalite dan solar yang disebut jika pelaku penimpun BPM di kolong rumah salah satu warga yang berada tidak jauh dari SPBU. Selain BPM bersubsidi, polisi juga berhasil menyita tujuh unit sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan tangki yang mampu menampung hingga puluhan liter BPM. Dari masyarakat dari kemarin dulu, menginformasikan kepada kami di patroli Polisi Polman bahwa di Pertamaian Acampalagian itu marak penimpunan atau pengambilan BPM dengan cara menggunakan motor yang dimodifikasi. Kami ditindak lagi tadi pagi, memang betul kami dapatkan jadi yang kami amankan itu jirigen yang kami amankan ada berapa yang isinya sebanyak 93 jirigen. Terus motor yang dipakai untuk memuat itu BPMnya itu ada 9 unit. Saat ini para pelaku penimpun BPM bersubsidi berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor mereka saat polisi tiba. Mereka bahkan tidak menghiraukan BPM yang telah mereka tampung di dalam jirigen yang kemudian diamankan polisi ke Mapolres. Dari Pulewale Mandar, Sulawesi Parat, Rasman Abdullah Rahman, TV One menggabarkan.